Misteri Rumah Berdarah Jelit 13. Bab 37. Belum selesai ia berkata, tangan kanannya mendadak diangkat ke atas kemudian dihajarkan ke atas ubun-ubun sendiri dengan suatu serangan yang dasyat. Kiranya perempuan berbaju hitam ini tidak ingin memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka ia mengambil keputusan dengan kematian coba meloloskan diri dari penderitaan, tidak aneh kalau serangan yang barusan ia lancarkan dilakukan dengan kecepatan laksana sambaran petir. A-a-a-a-ah Bektianki sama sekali tidak menduga akan perbuatan yang bakal dilakukan oleh perempuan itu, saking kagetnya ia menjerit tertahan. Lain halnya dengan si tamu pencari bunga, agaknya ia sudah menduga ke situ, selagi perempuan cantik berbaju hitam ayunkan tangannya ke atas tadi, tubuhnya dengan kecepatan penuh telah berputar kemudian meluncur ke depan. Suara dengusan berat bergema memecahkan kesunyian disusul dengan jeritan kaget yang melengking. Sewaktu semua orang alihkan sinar matanya kembali ke tengah kalangan, tampak si tamu pencari bunga masih tetap berdiri di tempat semula dengan muka yang wajar, lagak lagunya mirip seseorang yang sama sekali belum pernah menggerakkan badannya. Sebaliknya, si perempuan cantik berbaju hitam itu berdiri dalam sikap yang aneh tangan kanannya berhenti kaku kurang lebih tiga cun di atas batok kepalanya sendiri. Ia berdiri kaku di sana dengan sepasang mata memandang ke arah si tamu pencari bunga dengan penuh rasa kaget dan bergidik. Heee, perempuan cantik, tidak segampang itu manusia mencari kematian buat diri sendiri jengek si tamu pencari bunga dengan suara dingin. Sebenarnya apa yang kalian inginkan teriak perempuan cantik itu kemudian. Nada ucapannya penuh mengandung rasa jari dan takut. Gampang, gampang titik jawab dulu ketiga buah pertanyaan yang aku ajukan tadi. Eee, titik gimana? Bukankah kita sudah saling berjanji sebelum bergebrak tadi? Sayang aku tak dapat menjawab pertanyaanmu itu, apa? Apakah dengan nama besarmu Hekmei Kwei? Bunga Mawar Hitam juga ingin ingkari janji sendiri? Bagaimana kau bisa tahu, aku bernama si Bunga Mawar Hitam? Siapa yang beritahu kepadamu? Perempuan cantik berbaju hitam itu sama sekali tidak menyangka apabila pihak lawan bisa mengetahui nama sebutannya, ia merasa terperanjat sehingga kentara di atas wajahnya berubah menjadi pucat kehijau-hijauan. Apa yang perlu diherankan untuk mencari tahu siapakah dirimu? Bukankah tebakanku tidak meleset? Dalam keadaan begini bukan saja peristiwa tersebut membuat si perempuan cantik berbaju hitam itu jadi terperanjat, bahkan Pek Tianki sendiri pun merasa sedikit heran dan tercengang, ia tidak mengerti secara bagaimana si tamu pencari bunga ini bisa menebak dengan begitu tepat. Agaknya manusia ini mengetahui segala persoalan titik. Tapi mirip pula seseorang yang apapun tidak mengerti, dia betul-betul seorang manusia paling misterius. Ketika itu... Kau suka menjawab ketiga pertanyaanku tidak teriak si tamu pencari bunga diiringi suara tertawa dingin yang menyeramkan. Apakah kau benar-benar tidak suka dengan arak penghormatan dan justru mencari arak hukuman? Baik, baiklah. Bila mana itu? Permintaanmu sendiri, terpaksa aku akan turun tangan keji terhadap dirimu. Bangsat! Jangan banyak ngoceh lagi, jika kau punya keberanian, ayo cepat keluarkan tindakanmu yang keji. Heheheheh, tindakanku sangat gampang sekali dan aku rasa tidak perlu sampai mencabut nyawa, seru si tamu pencari bunga dengan dihiasi senyuman misterius pada bibirnya. Aku tidak ingin menyiksa badanmu, tapi aku ingini dirimu. Apa? Kau ingini diriku? Benar, benar, benar eeeei. Apakah kau lupa namaku adalah si tamu pencari bunga? Ucapan ini langsung memaksa air muka si bunga mawar hitam berubah hebat, dengan perasaan terkejut ngeri, seram dan takut ia pandangi wajah si manusia misterius ini tajam-tajam. Sebaliknya si tamu pencari bunga mulai memperlihatkan senyuman cabulnya, sembari selangkah demi selangkah mendekati tubuh si bunga mawar hitam, ia cengar-cengir kuda. Ooo titik sungguh indah dan montok buah dadamu ehem. Tentu padat dan kencang sekali akan. Kucoba pegang dan meremas-remasnya. Tanda petik Bagaikan perbuatan seorang penjahat pemetik bunga yang kotor dan cabul, ia mulai menggerayangi tubuh si bunga mawar hitam, terutama sekali yang dituju adalah sepasang buah dadanya serta gerbang kenikmatan perempuan tersebut. Tindakan apa yang kau hendak lakukan padaku teriak si bunga mawar hitam penuh ketakutan. Aku bila dibicarakan sebetulnya terlalu kasar, aku ingin melepaskan pakaianmu satu demi satu sehingga akhirnya kau telanjang bulat. Kau berani jeritan perempuan itu makin histeris. Kenapa tidak berani? Eeeh, bila kau ingin lihat beranikah diriku berbuat begitu, nah, buktikan sendiri saja nanti setelah ku telanjangi dirimu sehingga tak sehelai benang pun yang melekat di badan heeeh, titik heeeh, aku rasa sekalipun tak usah ku beritahukan, kau sudah tahu sendiri bukan permainan serius apakah selanjutnya bakal terjadi. Beberapa patah kata ini sungguh membuat si bunga mawar hitam bergidik dan gemetar keras, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, dari perubahan wajah si tamu pencari bunga, ia dapat menduga apabila ancaman tersebut benar-benar bisa ia lakukan. Pek Tianqi pun mulai tertawa dingin tiada hentinya. Hei bunga mawar hitam, aku lihat lebih baik cepat-cepatlah kau mengaku terus terang, kalau tidak, maka yang menderita rugi bakalnya kau sendiri. Tanda petik. Belum habis Pek Tianqi berkata, mendadak suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian. Bangsat terkutuk, benar-benar banyolanmu. Aku akan adu jiwa dengan kalian, diiringi suara bentakan keras, bayangan hitam saling menyambar dengan kecepatan penuh. Tiga orang dari antara keempat orang lelaki berbaju hitam yang ada di sisi kalangan secara mendadak melancarkan serangan berbareng mengancam si tamu pencari bunga. Serangan yang dilancarkan ketiga orang itu benar-benar dasyat bagaikan menyambarnya guntur mebelah bumi, tiga orang dengan tiga gulung angin pukulan berhawasin kang yang luar biasa dasyatnya bersama-sama menghajar tubuh si tamu pencari bunga. Kalian cari mati titik bentak si tamu pencari bunga penuh kegusaran. Tubuhnya berputar kencang, di mana cahaya putih menyambar lewat, tiga buah jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa, ketiga orang lelaki berkerudung hitam yang barusan melancarkan serangan kini pada roboh binasa semua di atas tanah dalam keadaan sangat mengerikan. Si tamu pencari bunga masih tetap berdiri di tempat semula dengan sikap yang tenang, wajahnya dingin kecut. Melihat kelihayan ilmu silat yang dimiliki si tamu pencari bunga ini, Pek Tianki serta Hulihun sama dua menyangka, bila orang itu sudah berhasil melatih ilmunya hingga mencapai ketaraf yang tak terbayangkan. Si tamu pencari bunga tertawa ringan, perlahan-lahan ia putar badan seraya berkata, kalian sendiri yang cari kematian, apabila kamu semua tidak terlalu mendesak, aku pun belum tentu suka mencabut nyawa kalian. Rasa terkejut yang menimpasi bunga mawar hitam kali ini membuat dia jadi bodoh, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, Nyalinya benar-benar dibikin pecah oleh kedasyatan ilmu silat yang dimiliki si tamu pencari bunga si manusia misterius ini. Bunga mawar hitam, sebenarnya kau suka bicara atau tidak bentak orang itu lagi dingin. Seluruh tubuh si bunga mawar hitam gemetar keras, akhirnya ia ambil keputusan. Aku tak akan menjawab pertanyaanmu itu. Hee titik hee titik hee titik tidak mau menjawab seru si tamu pencari bunga sambil tertawa dingin, tiada hentinya, ia segera berpaling ke arah pektian ki serta huli haun. Jikalau memang ia ngotot tidak mau menjawab, terpaksa kalian berdua harus keluar sebentar dari sini. Baik. Pertama-tama pektian ki berlalu terlebih dahulu keluar pintu diikuti huli haun di belakangnya. Setibanya di luar ruangan, mendadak huli haun bertanya kepada diri pektian ki. Pek siau hiap, siapakah sebenarnya si tamu pencari bunga itu? Entah. Aku sendiri juga tidak tahu. Kepandaian silat yang dimilikinya sangat mengejutkan hati, sekalipun kepandaian silat sem-ciat sin-cun yang didengungkan sebagai manusia paling lihai waktu itu pun, aku lihat hanya begitu saja. Pektian ki mengangguk. Eeeeei, tiba-tiba huli haun berpekik nyaring. Mungkinkah dia adalah? Tanda petik. Siapa? Sem-ciat sin-cun. Hati pektian ki bergidik mendengar disebutnya nama jago tersebut, serunya, kau maksudkan dia adalah si sem-ciat sin-cun ki yang lang. Maksudku mungkin dia adalah ki yang lang. Tapi bukankah dia sudah mati? Mati. Siapa yang membuktikan ki yang lang sudah mati? Apakah ada orang yang melihat dengan metu kepala sendiri bantah si gadis cepat? Pektian ki jadi melengak, lama sekali ia baru menggeleng. Aku rasa tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jika dia adalah sem-ciat sin-cun, si manusia tersohor itu tidak seharusnya cuhoa tidak mengenali dirinya, karena senjata yang digunakan cuhoa yaitu tabung sem-ciat tong adalah senjata andalan si sem-ciat sin-cun sejak masa yang silam. Kau hanya berdasarkan hal tersebut lantas menganggap hal ini tidak mungkin? Sedikit pun tidak salah. Kalau begitu kah salah besar ujar hulihun cepat. Kau tahu cuhoa tahun ini baru berusia berapa? Sedang sem-ciat sin-cun sudah lenyap hampir 18 tahun lamanya, secara bagaimana cuhoa bisa kenal dengan dirinya? Mungkinkah semasa ia baru keluar dari kandungan ibunya lantas kenal dengan si manusia kesohor itu? Lalu dari manakah ia dapatkan senjata sem-ciat tong itu? Mungkin sekali tempo dulu sem-ciat sin-cun telah menghadiahkan senjata ini kepada seseorang, dan kebetulan cuhoa adalah anak murid orang itu, Kalau tidak orang ini sebagai sem-ciat sin-cun kenapa tidak menarik kembali senjata sem-ciat tongnya? Mendengar urayan tersebut, Pek Tian Ki mulai bisa menangkap kebenaran dari ucapannya itu. Sem-ciat sin-cun adalah seorang jago yang memiliki kepandayan silat amat lihai, kecuali dia, jagoan dari manakah yang bisa memiliki ilmu silat sedasyat itu? Ada satu care yang bisa kita gunakan untuk membuktikan benarkah dia sem-ciat sin-cun atau bukan, ujar Hulihun kembali. Apa caramu itu? Bawa orang itu pergi menemui ibuku. Ibu muhu be-e-san masih hidup. Ketika Hulihun merasa ucapannya terlanjur keluar dan untuk menarik kembali sudah tidak sempat lagi, terpaksa ia manggut. Tidak salah, ibuku masih hidup. Pek Tian Ki mulai berpikir keras, akhirnya ia pun mengangguk. Eh, benar, bila ia sungguh dua sem-ciat. Sin-cun aku rasa ibumu tentu mengenali dirinya, pada saat itulah, riba-tiba. Suara jeritan kaget berkumandang keluar dari balik ruangan rahasia, suara tersebut keras lagi tinggi melengking. Kemudian dia disusul dengan suara bentakan keras dari si tamu pencari bunga. Kau suka bicara tidak? Baik, baik, aku titik aku bicara suara si bunga mawar hitam kedengaran gemetar, jelas ia telah dibuat ketakutan. Nah, cepat katakan titik pertanyaan pertama, siapakah majikanmu titik? Tanda petik. Cong Elo Omoli atau si iblis wanita dari Loteng Genta? Siapa namanya aku tidak tahu. Suasana hening beberapa saat, kurang lebih seperminum teh, kemudian terdengar suara si tamu pencari bunga berkata kembali. Baiklah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah kalian tahu rumah yang kalian diame ini adalah tempat tinggal Uimbe Iggio? Sedikit pun tidak salah, kita sudah tahu dan ia masih berada di dalam rumah ini. Benar, ia masih berada di sini, bangunan rumah ini walaupun kelihatannya tidak besar, tetapi dibangun sangat kokoh dan sempurna. Siapa yang membangun rumah ini? Pertanyaan ini tidak termasuk di dalam syarat yang telah kita janjikan, aku tidak bisa menjawab. Si tamu pencari bunga berdiam sejenak, kemudian bertanya lagi. Kau berani memastikan apabila dia masih berada dalam rumah ini? Benar, lalu dimanakah letak loteng genta tersebut puncak Gou Chiyohang Gunung Chiang Gou San? Belum habis si bunga mawar hitam berbicara, mendadak. Titik, suara kaki yang ramai memecahkan kesunyian dan makin lama bergerak semakin dekat. Mendengar suara itu peletian Ki merasa terperanjat, dengan sebatia berpaling. Ke belakang, dilihatnya dua sosok bayangan hitam tahu-tahu sudah muncul di belakang tubuhnya. Siapa bentak seng pemuda keras-keras? Aku. Eeei, pek siow hiya dimanakah si tamu pencari bunga itu? Dengan pandangan tajam pek Tian Ki alihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya suara tersebut, tiba-tiba hatinya tergetar keras. Kiranya orang yang barusan datang bukan lain adalah Chu Hoa serta si Sin Sipo A dua orang. Munculnya Sin Sipo A secara mendadak di sana jauh berada di luar dugaan pek Tian Ki, untuk sesaat ia berdiri tertegun di tengah kalangan. Kemana orang itu terdengar Chu Hoa menegur dengan nada cemas? Ada apa? Cari balas dengan dirinya, jikalau bukan Sin Sipo A loo Chiampo A keburu datang, bukankah aku harus berbaring entah sampai kapan di tempat luaran? Pek Tian Ki tertawa, ia segera maju ke depan untuk memberi hormat kepada diri Sin Sipo A, ujarnya. Aku dengar Chu Hoa mengatakan bahwa loo Chiampo A mengundang diriku. Benar belum habis pemuda itu menyelesaikan kata-katanya si Sin Sipo A sakti sudah memotong, setelah aku mengundang dirimu, lantas terpikir di dalam benaku apabila kau tak mungkin datang menemui diriku karena ingin menyelidiki keadaan dari bangunan rumah ini, maka dari itu terpaksa aku datang sendiri kemari, ia merande sejenak, lalu berpaling ke arah Uli Hun dan Sambungnya lebih lanjut, nonahun, barang yang pernah kau minta ramalkan apakah sudah ketemu? Huli Hun kelihatan agak tertegun. Tidak salah, sudah kutemukan titik mendadak air mukanya berubah hebat, sambungnya, oh 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 titik sekarang aku paham sudah, sewaktu kau jatuh dari atas pohon di gunung Lui Im San Tempo dulu dan kuterima dengan tangan, menggunakan kesempatan tersebut kau telah curi suratku, bukankah begitu? Sedikit pun tidak salah, oleh karena itu sengaja aku datang kemari untuk minta maaf. Siapakah sebenarnya kau teriak huli Hun dengan air muka berubah hebat? Eeei lucu sekali, aku adalah Sinsi Poalo Ociampoe ketika itulah Pek Tianki menyeladari. Samping setelah sinar matanya menyapu sekejap seluruh ruangan. Kau mencari diriku entah ada urusan apa. Bukankah kau ingin mengetahui asal usulmu? Tidak salah titik belum lagi Pek Tianki menyelesaikan kata-katanya, mendadak suara jeritan ngeri berkumandang keluar dari balik ruangan rahasia. Mendengar jeritan yang menyayatkan hati tersebut, air muka semua orang yang hadir di dalam kalangan pada berubah hebat. Pek Tianki segera enjotkan badannya mencelat masuk ke dalam ruangan rahasia, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap suasana di seluruh ruangan. Dilihatnya si bunga mawar hitam tergeletak di atas tanah dengan benaknya hancur berantakan, darah mengenangi permukaan lantai. Air muka Pek Tianki kontan berubah hebat. Mengapa kau bunuh perempuan ini bentaknya keras? Dengan termangu-mangu sitamu pencari bunga alihkan sinar matanya ke atas wajah Pek Tianki, sedangkan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Tiam Puei apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu barusan terlalu keji dan telengas kembali Pek Tianki membentak keras? Setelah ia menjawab kedua pertanyaanmu, tidak seharusnya kau turun tangan sekeji ini untuk mencabut nyawanya. Siapa yang bilang perempuan ini mati di tanganku seru sitamu pencari bunga dingin? Oleh pertanyaan ini gantian Pek Tianki yang dibikin melengak. Apakah ia bunuh diri dengan menghajar batok kepalanya sendiri? Tanyanya setelah ragu dua sejenak. Tidak salah. Bab 38. Sinar mati sitamu pencari bunga segera diarahkan ke atas wajah si lelaki berkerudung hitam yang tinggal satu-satunya hidup itu, bentaknya dingin. Kau masih belum mau menggelinding pergi suara bentakan yang nyaring dan keras kontan menyadarkan kembali lelaki berbaju hitam itu dari rasa kaget serta takutnya, belum sempat ia lari terdengar sitamu pencari bunga kembali membentak. Cepat enyah dari sini dan beritahu kepada majikanmu, katakan saja dalam satu bulan kemudian aku sitamu. Pencari bunga pasti akan datang mencari dirinya, sekarang cepat gelinding pergi. Bagaikan seekor anjing yang kena digebuk, dengan sifat kucing lelaki berkerudung itu melarikan diri terbirit-birit dari sana. Menanti orang itu sudah berlalu, pektian ki maju ke depan siap minta maaf atas kekasarannya tadi, tapi belum sempat ia berbuat sesuatu, Chuhoa sudah meluncur ke depan. Oh-oh-oh-oh, titik saudara, sungguh keren benar gayamu jengeknya dingin. Sinar mata si tamu pencari bunga dengan tajam menyapu sekejap ke atas wajah Chuhoa, kemudian dialihkan ke atas wajah Sinsipoa. Melihat munculnya orang terakhir inilah, mendadak air mukanya berubah hebat. Oh-oh-oh-oh, kiranya kau. Tidak salah, memang aku adanya, sekarang kau boleh kembalikan senjata Sam Chiatong kepadaku, seru Chuhoa penuh kegusaran. Ha-a-a-titik ha-a-titik ha-a-titik kiranya kau datang hanya bermaksud minta kembali senjata Sam Chiatong tersebut. Titik si tamu pencari bunga tertawa dingin. Tidak salah, cepat serahkan senjata Sam Chiatong itu kepadaku. Tunggu sebentar. Bagaimana? Kau tidak suka serahkan kembali senjata itu kepadaku? He-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e aku rasa sejak zaman dahulu kala belum pernah ada orang yang sengaja merampas senjata milik orang lain. Perkataanmu memang merupakan kenyataan, cuma keadaan sedikit tristimua. Aku ingin periksa dulu apakah senjata Sam Chiatong ini sungguh-sungguh asli atau palsu belaka. Tanda petik. Apa kau kata? Akanku periksa senjata Sam Chiatong ini asli atau palsu. Apa mungkin senjata Sam Chiatong ada yang palsu soal ini sih susah dikatakan. Kentut Makmu Chua tak dapat menahan diri lagi, ia mulai naik pitam. Oh, 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 titik usia masih muda, kalau bicara taulah sedikit kesopanan. Hati-hati nanti aku perseni beberapa tamparan buat pipimu yang licik itu, seru si tamu pencari bunga tersebut tertawa. Bangsat, sebenarnya kau suka mengembalikan senjata Sam Chiatongku atau tidak? Sudah tentu akan kukembalikan senjata ini padamu, tapi bukan sekarang. Air muka cuhoa berubah semakin hebat, bentaknya, kau sungguh-sungguh tidak mau mengembalikan senjataku, kurang ajar, bangsat, aku adu jiwa dengan dirimu. Tanda petik. Dalam keadaan amat gelusar sehingga sukar dikendalikan, tidak menanti ucapannya selesai diucapkan, telapak tangan dengan disertai suatu hawa pukulan yang dasyat segera menyapu ke arah tengkuk si tamu pencari bunga. Tahan teriak si tamu pencari bunga cepat, tangan kanannya diayun ke atas mengunci datangnya serangan lawan. Tangkisan tersebut benar-benar luar biasa akibatnya, tubuh cuhoa kena terpukul mental, sehingga mundur tujuh-delapan langkah ke belakang dengan sempoyongan. Apa yang kau kehendaki teriak cuhoa sambil kertak gigi kencang-kencang? Belum lagi si tamu pencari bunga berbicara, pek tianki keburu sudah maju melerai, kepada si manusia misterius itu, ujarnya. Ciam poe, kembalikan senjata sem ciatong tersebut kepadanya. Si tamu pencari bunga kerutkan alisnya rapat-rapat, ia berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan serahkan kembali senjata ini ke tanganmu, cuma aku harus berbicara terlebih dahulu, lain kali lebih baik kau jangan secara sembarangan menggunakan senjata lihai sem ciatong ini, sembari berkata ia serahkan kembali senjata sem ciatong tersebut ke tangan cuhoa. Tindakan yang dilakukan si tamu pencari bunga ini agaknya jauh di luar dugaan cuhoa, hal ini membuat ia jadi berdiri tertegun, lama sekali gadis ini angsurkan tangannya untuk menerima senjata sem ciatong tersebut. Setelah si tamu pencari bunga mengembalikan senjata sem ciatong itu ke tangan cuhoa, sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah sin ciphoa. Saudarakah yang disebut sin ciphoa tanyanya diiringi suatu senyuman. Benar akulah sin ciphoa. Sebenarnya aku ingin pergi menjumpai dirimu. Tetapi belum selesai si manusia misterius ini menyelesaikan kata-katanya, Pek Tian Ki tiba-tiba menimbrung dari samping. Ciam poe sin ciphoa, aku ingin menanyakan satu urusan dengan dirimu. Urusan apa? Pernahkah kau berjumpa dengan sem ciat sing cun? Maksud Pek Tian Ki bertanya demikian, sudah tentu dikarenakan ia menaruh curigasi tamu pencari bunga bukan lain adalah sem ciat sing cun. Semisalnya sin ciphoa pernah berjumpa dengan sem ciat sing cun, ini berarti ia dapat pula membuktikan si tamu pencari bunga sebenarnya adalah sem ciat sing cun atau bukan. Oleh datangnya pertanyaan tersebut, sin ciphoa dibuat agak melengak. Benar, aku pernah berjumpa beberapa kali dengan sem ciat sing cun, sahutnya seraya mengangguk. Peristiwa itu sudah terjadi berapa lama? Ehem si sin ciphoa sakti berpikir sejenak untuk mengingat-ingat kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kurang lebih 18 tahun berselang. Di mana? Istana perempuan. Kau mengetahui asal usul serta kejadian yang menyangkut diri sem ciat sing cun pada masa yang lalu timbrung si tamu pencari bunga tiba-tiba dari samping. Sedikitnya banyak juga tahu. Lalu tahukahkah sebelum Sin Mokiam Hek datang menyewa rumah ini, ia telah pergi menemui siapa? Soal ini sudah tentu aku tahu. Siapa? Siapa yang telah ditemui Sin Mokiam Hek? Hu Beesan. Pek Tian Ki Kontan melengak setelah mendengar disebutkannya nama orang itu, karena Hu Beesan adalah ibu kandung dari Huli Haun. Ia pergi menjumpai Hu Beesan serunya tercengang. Tidak salah. Sebenarnya apa yang telah terjadi seru Pek Tian Ki rada melengak. Kau anggap aku dengan sem ciat sing cun bisa mempunyai hubungan apa? Menganggapkah sebagai murid Sin Mokiam Hek juga merupakan putra dari Ki Yang Lang. Hati Pek Tian Ki tergetar keras, dengan hati bergidik ia melototi wajah Sin Sipo A tajam-tajam, lalu dengan nada gemetar ujarnya. Aku sudah membuktikan apabila aku adalah murid Sin Mokiam Hek. Kalau begitu kau adalah Ki Yang Tu. Dalam keadaan seperti ini jantung Pek Tian Ki bergetar keras, ia merasa tegang dan tercengang, karena Sin Sipo A sudah membuktikan apabila dia adalah putra dari sem ciat sing cun Ki Yang Lang yang bernama Ki Yang Tu. Lalu, bagaimana keadaan yang sebenarnya dari peristiwa ini? Sebenarnya apa yang telah terjadi tak tahan lagi dengan badan gemetar ia bertanya. Peristiwa ini amat panjang kalau diceritakan, sekarang kita mempunyai banyak waktu untuk berbicara, kau berceritalah lambat-lambat, selah si tamu pencari bunga. Sebelum mulai berbicara Sin Sipo A berpaling dahulu ke arah si tamu pencari bunga, lalu bertanya, Bolehkah aku mengetahui dahulu siapakah nama saudara? Soal ini aku rasa tidak penting, lebih baik tak usah kita ungkap-ungkap lagi. Sin Sipo A langsung kerutkan dahinya, melihat orang tua itu tak mau mengaku siapakah namanya, tetapi ia tidak mendesak lebih jauh. Menurut berita yang ku dengar, sejak kecil Ki Yang Lang telah kehilangan kedua orang tuanya. Kecuali dia, Ki Yang Lang masih mempunyai seorang adik yang bernama Ki Yang Ing, Cuma hal ini hanya kabar dan berita belaka, sebenarnya adakah manusia yang bernama Ki Yang Ing, orang tak ada yang pernah menjumpainya. Hanya ada beberapa orang yang membuktikan apabila Ki Yang Ing sebetulnya ada, bahkan yang memberitahu urusan ini kepada ku pun orang kepercayaan Ki Yang Lang sendiri yang bernama Saho A So, tangan pencabut bunga. Apakah antara lenyapnya Sam Chiat Sin Cun mempunyai sangkut paut yang ngerat dengan Ki Yang Ing tak tertahan pek, Ti Yang Ki menimbrung di tengah jalan. Tidak salah peristiwa ini justru punya sangkut paut yang ngerat dengan orang ini, sahutnya, ia merandek sebentar lalu sambungnya lebih jauh, Ki Yang Ing lebih kecil dua tahun dari Ki Yang Lang. Menurut apa yang ku dengar, Ki Yang Ing mempunyai potongan badan yang menarik dengan wajah yang ganteng, kedasyatan ilmu silatnya tidak berada di bawah kelihayan Ki Yang Lang, bahkan mungkin jauh lebih tinggi dari kepandaian kakaknya. Tetapi selama ini Ki Yang Ing sangat jeri terhadap kakaknya Sam Chiat Sin Cun titik saking takutnya sehingga kekasih yang dicintai pun rela diberikan buat engkauhnya, Sam Chiat Sin. Cun Ki Yang Lang, oh 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 ada kejadian seperti ini kembali pektian Ki berseru tertahan. Tidak salah. HMMM. Teruskan, ujar si tamu pencari bunga dingin. Sin Sipoa berpikir sebentar, lalu lanjutnya. Katanya peristiwa tersebut terjadi karena Ki Yang Ing mempunyai dua orang kekasih, yang satu adalah seorang perempuan misterius dan merupakan pula kekasih Ki Yang Lang dalam pandangan pertama. Siapakah perempuan itu, hingga detik ini tak ada yang tahu, yang jelas dia adalah kekasih Ki Yang Ing, tapi dicintai pula oleh Ki Yang Lang, engkauhnya. Tanda petik. Dan akhirnya Ki Yang Ing serahkan kekasihnya buat Ki Yang Lang selapak Ti An Ki kembali. Benar, ia berikan kekasihnya buat Ki Yang Lang, tetapi sejak peristiwa itu pula, Ki Yang Ing lenyap dari peredaran dunia persilatan sudah tentu hal ini hanya kudengar dari. Desas desus belaka. Tetapi, Ki Yang Lang pun akhirnya tidak berhasil mendapatkan si perempuan misterius itu, perempuan itu telah meninggalkan dirinya entah pergi kemana karena yang dicintai perempuan misterius tersebut sebenarnya adalah Ki Yang Ing, bukan engkunya Ki Yang Lang. Kepergian si perempuan misterius itu memberikan pukulan batin yang sangat berat bagi diri Ki Yang Lang, hal ini membuat ia patah hati dan selalu bersedih. Sejak saat itulah dalam penghidupannya telah terjadi perubahan yang sangat besar, hampir boleh dikata ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap kaum wanita, dengan kelihayan serta kegagahannya pada waktu itu, ia berhasil membangun istana arak, istana perempuan serta istana harta. Tetapi wataknya yang suka menyendiri itu tidak bisa terhindar, sering menyalahi banyak orang pula. Sebelum ketiga buah istana itu selesai dibangun, kembali Ki Yang Lang jatuh cinta pada perempuan kedua yang benar-benar menarik hatinya, perempuan tersebut adalah Tiap Hoa Sian Chu Ui Me Ijiok. Sungguh sayang Ui Mejiok juga tidak mencintai dirinya. Titik di dalam lautan cinta, agaknya Sam Chiat Sin Chun adalah seorang yang tidak beruntung, karena perempuan kedua yang dicintainya ini kebetulan sekali merupakan kekasih dari adiknya Ki Yang Ing pula. Tanda petik. Oh 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 demikian kebetulan seru peti yang Ki. Tertegun. Benar, justru di kolong langit ada kejadian sedemikian kebetulan, dua orang kakak beradaik pada saat yang bersamaan berbareng mencintai dua orang perempuan yang sama, Untuk kedua kalinya Ki Yang Ing menyerahkan Tiap Hoa Sian Chu Ui Me Ijiok untuk Ki Yang Lang. Mengapa Ki Yang Ing bisa berbuat pekerjaan setolol itu? Apakah ia tidak mencintai kedua orang gadis tersebut? Tanya si pemuda. Tidak, ia mencintai kedua orang gadis tersebut. Hanya saja ia jari terhadap engkohnya, maka apa yang diminta engkohnya, lantas diberikan semua kepadanya, bahkan termasuk nyawanya sendiri. Tetapi sewaktu Tiap Hoa Sian Chu Kauin dengan Ki Yang Lang, di dalam perutnya telah mengandung darah daging dari Ki Yang Ing, Tentang soal ini agaknya sepanjang masa Ki Yang Lang tak berakal tahu. Ketiga orang istri lainnya adalah Giyok, Cui, Hoa, tiga orang wanita cantik yang rata-rata merupakan jago lihai dari kalangan Buen, Asal-usul dari ketiga orang gadis ini jarang sekali ada orang yang tahu. Tanda petik. Lalu secara bagaimana pula Hubei San bisa kawin dengan Ki Yang Lang? Tanya Pak Tian Ki mendadak. Kena dipaksa. Dipaksa? Siapa yang paksa dia untuk kawin dengan Ki Yang Lang? Hubei San adalah adik perempuan dari Huto Akan, sedangkan Huto Akan dengan Sam Chiat Sin Chun agaknya merupakan sepasang sahabat karib. Tanda petik. Bagaimana dengan penyelesaian ucapanmu ini? Huto Akan bisa tersohor di seluruh dunia persilatan. Hal ini dikarenakan memperoleh bimbingan serta bantuan dari Ki Yang Lang, atau dengan perkataan lain, dia adalah orang kepercayaan dari Sam Chiat Sin Chun, tetapi Huto Akan berpandangan lain terhadap diri Ki Yang Lang. Mungkin kepandaian silat yang lihai dari Ki Yang Lang membuat ia dengki, iri dan takut. Waktu itu menurut kabar selentingan mengatakan Sam Chiat Sin Chun Ki Yang Lang telah memperoleh sebuah peta mustika Hiat Umutoh, peta rumah berdarah, itulah sebuah peta dari sebuah rumah kecil berwarna merah, di dalam rumah mustika tadi tersimpan seluruh kitab pusaka hasil juri payah Hiat Moho A semasa hidupnya. Oleh karena itu Huto Akan paksa adiknya kawin dengan Ki Yang Lang, kemudian mencari kesempatan untuk mencuri peta mustika tersebut. Tapi, sebelum Hubei San dikawinkan dengan Ki Yang Lang, ia sudah punya kekasih terlebih dahulu, akhirnya kekasihnya ini lenyap tak berbekas dan hingga kini tidak ketahui kemana ia telah pergi. Pada waktu itu si pemilik istana harta, Giyok Meijin telah mengandung dan sembilan bulan kemudian lahirlah seorang bayi lelaki yang diberi nama Ki Yang Tu. Tidak lama setelah Ki Yang Tu dilahirkan, mendadak Ki Yang Ing munculkan dirinya datang mencari Ki Yang Lang. Tanda petik. Apa maksudnya ia datang mencari Ki Yang Lang kembali petian Ki bertanya. Tentang soal ini aku sih kurang tahu, cuma, sejak Ki Yang Ing meninggalkan tempat itu mendadak perasaan Ki Yang Lang tidak tenang, ia mengumpulkan kesembilan orang kawan akrabnya sembilan jago pedang dari kolong langit untuk merundingkan sesuatu, kemudian jejaknya lenyap tak berbekas. Tanda petik. Ia sudah pergi kemana? Tak seorang manusia pun yang tahu ia pergi kemana, mulai detik itulah Ki Yang Lang tak pernah munculkan dirinya lagi di dalam dunia persilatan, sejak lenyapnya Ki Yang Lang, tiga hari kemudian rumah kediaman mereka Im San Piatian mendadak kebakaran dan memusnahkan seluruh bangunan tersebut dalam sekejap mata. Waktu itu sembilan jago pedang dari kolong langit sedang bertemu di dalam perkampungan Im San Piatian, di tengah kobaran api yang sangat dasyat, beruntung sembilan jagoan pedang tidak mati, tetapi giyok, cuwi serta hoa tiga orang wanita cantik sama dua terkubur dalam puing dua yang berserakan. Mereka mati semua seru petian Ki dengan hati bergidik. Benarkah mereka mati semua, rasanya tak seorang pun yang berani memastikan, tetapi kecuali sembilan jago pedang dari kolong langit, tak seorang manusia pun yang berhasil meloloskan diri dari kobaran api tersebut. Tapi, secara bagaimana tiap hoa sian cuwi me i giyok bisa tetap hidup di kolong langit? Siapa yang bilang ui me i giyok masih hidup? Di tempat suara bentakan tersebut sinar matu sin si poa dengan penuh mengandung rasa curiga dialihkan ke atas wajah pek tiang Ki, agaknya ia dibikin terperanjat oleh ucapan tersebut. Kami juga dengar orang berkata bahwa si tiap hoa sian cu masih hidup di kolong langit, sambung si tamu pencari bunga buru-buru. Hal ini tidak mungkin terjadi, menurut apa yang kudengar tempo dulu, kecuali hobe san telah kembali ke gunung lwi im san terlebih dahulu. Keempat orang perempuan yang berada di dalam perkampungan tersebut tak seorang pun yang berhasil meloloskan diri dari kematian, di antara keempat orang perempuan itu termasuk tiap hoa sian cu juga. Siapa yang melepaskan api untuk membakar perkampungan tersebut? Tanya pek tiang Ki. Seseorang. Tanda petik. Kiang I. Bukan, Kiang Lang. Tanda petik. Apa? Kiang Lang yang melepaskan api untuk membakar perkampungan im san piak diannya? Hal ini mana mungkin? Mungkin, mungkin segala sesuatu ada kemungkinan. Karena lenyapnya Kiang Lang justeru sedang mempersiapkan rencana busuk ini, karena pada waktu itu ada orang yang mendengar seseorang berteriak keras titik. Kiang Lang, kau sungguh berhati keji. Tanda petik. Jika demikian adanya, aku adalah dilahirkan oleh Giyok Meijin titik. Besak pek tiang Ki lebih jauh. Sedikit pun tidak salah. Secara bagaimana aku bisa lolos dari kematian? Kau ditolong oleh Sinmo Kiam Hek pek tiang Ki dari atas pembaringan. Pek tiang Ki berdiam diri untuk berpikir beberapa saat lamanya, sejurus kemudian ia berkata kembali, Jika begitu, aku benar keturunan dari Kiang Lang. Tidak salah. Setelah ayahku membinasakan mereka dengan tindakan yang keji, apa yang terjadi selanjutnya? Ayahmu Kiang Lang dibunuh oleh Kiang Ing, apa kau kata? Berita ini hanya ku dengar dari cerita orang, katanya setelah peristiwa berdarah tersebut Kiang Ing berhasil menemukan Kiang Lang, di antara mereka berdua segera terjadilah suatu pertarungan berdarah yang amat seru, sejak itulah mereka berdua sama-sama lenyap dari keramaian dunia persilatan. Kalau begitu mereka sudah mati semua? Benar, mungkin mereka berdua sama-sama menderita luka parah di dalam pertarungan tersebut. Pada saat itu, Lo Chiampo E tiba-tiba Ulihun menimberung. Tadi kau mengatakan bahwa pada tahun yang lalu sebelum Sinmo Kiam Hek datang kemari untuk menyewa rumah ini, ia telah pergi menjumpai ibuku? Benar. Tapi, agaknya aku tidak melihat seorang manusia pun yang datang mencari ibuku. Bagaimana kau bisa tahu? Mungkin sekali, waktu ia datang mengunjungi ibumu kebetulankah sedang tidak ada di rumah? Eh memang ada kemungkinan. Suasana untuk sesaat jadi sunyi senyap, saking sepinya hingga hanya terdengar suara detakan jantung masing-masing orang. Lama sekali, Pek Tien Ki sesudah termenung sebentar mendadak bertanya, Chiampo E, kenapa sembilan jago pedang dari kolong langit secara beruntun datang menyewa rumah ini? Tentang soal ini aku sih kurang tahu. Kisah yang terjadi pada masa yang silam telah selesai dibicarakan, akhirnya Pek Tien Ki berhasil membuktikan bahwa dia punya hubungan yang sangat terat dengan Sam Chiat Sin Chun Ki Yang Lang. Dia adalah putranya. Ki Yang Tu. Suatu peristiwa yang mengerikan telah berakhir. Kedua orang tuanya sudah mati semua, si pembunuh ayahnya Ki Yang Ing pun sudah mati. Ia mulai merasa sedih, pedih dan berpiluh hati buat asal-usul yang mengenaskan ini. Sekonyong-konyong. Pek Tien Ki, seru Chu Hoa memecahkan kesunyian. Setelah aku berhasil membuktikan bahwa kau adalah anak murid Sin Mokiam Hek, seharusnya aku pun menyerahkan semacam benda kepadamu. Tanda petik. Benda apa? Barang yang dititipkan ayahmu kepada kami. Jadika sungguh-sungguh adalah majikan istana harta tidak kuasa lagi Pek Tien Ki berseru. Benar, nah. Ambillah barang ini. Sinar mata Pek Tien Ki dengan tajam menyapu sekejap benda yang berada di tangan Chu Hoa, sebentar kemudian ia sudah berseru tertahan, hatinya bergetar sangat keras. Kiranya benda yang diserahkan Chu Hoa kepadanya adalah sebuah kantong sutera, kantong sutera itu mirip bahkan tiada bedanya dengan kantong yang diberi kantong yang anak murid Chiang Leong Kiam Hek kepadanya tempo dulu. Setelah menerima kantong sutera itu, Pek Tien Ki segera membuka dan melihat isinya. Ternyata isi dari kantong itu hanya sehelai kertas yang disulami dengan benang merah serta benang hitam. Inilah salah satu bagian dari peta rumah berdarah seru pemuda itu tak tertahan lagi. Tidak salah, itulah salah satu bagian dari peta rumah berdarah ujar Sin Sipora membenarkan. Pada saat itu, mendada sitamu pencari bunga mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik sin Sipora, aku dengar ramalanmu sangat cocok sekali haaah saudara terlalu memuji. Dapatkah aku minta petunjuk tentang satu urusan dengan diri saudara? Urusan apa? Mengapa kau mengetahui begitu jelas persoalan yang menyangkut diri Sam Chiat Sincun? Aku mencari tahu dari mulut kawan-kawanku. Sin Sipoa kembali si tamu pencari bunga tertawa. Apa yang kau ceritakan hanyalah kisah secara garis besarnya saja. Secara garis besar saja? Ehem titik bukan saja secara garis besarnya saja, bahkan ada banyak perkataan yang tidak cocok dengan kenyataan. Apakah kau mengetahui peristiwa ini jauh lebih jelas lagi? Benar. Sin Sipoa langsung saja dibuat melengak, lama sekali ia berdiri tertegun. Kalau begitu coba kau ceritakan. Kini, semua sinar mata para jago yang hadir di ruangan tersebut bersama-sama dialihkan ke atas wajah si tamu pencari bunga, agaknya peristiwa ini sangat menarik dan membesonakan hati mereka. Si tem pencari bunga tertawa dingin tiada hentinya, selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati si sin Sipoa sakti. Melihat tindakan yang di luar garis dari orang ini, para jago lainnya sama-sama dibikin melengak. Ketika itu, si tamu pencari bunga telah tiba kurang lebih tiga depa di hadapan sin Sipoa sakti, ia berhenti dan memandang pihak lawan dengan sinar mata, tajam. Saudara minta aku untuk menceritakan kisah pembunuhan yang paling keji dalam bulim ini ujarnya dingin. Tidak salah. Soal itu sih gampang sekali, kembali si tamu pencari bunga tertawa dingin. Barang siapapun juga yang hadir di sana, rata-rata dapat menangkap di dalam senyumannya barusan, wajah maupun bibirnya penuh mengandung hawa membunuh yang menggidikan hati. Hati kecil peletian kira ada bergerak, buru-buru serunya, ciam poe cepat kau ceritakan. Senyuman semula yang menghias bibir si tamu pencari bunga, kini lenyap tak berbekas. Sin Sipoa, tahukah kau siapakah aku sebenarnya? Lohu tidak tahu. Kembali si tamu pencari bunga tertawa dingin tiada hentinya, dari dalam saku ia mengambil keluar sebilah pedang pendek. Sin Sipoa, coba kau lihat benda apakah ini ia lemparkan pedang pendek sepanjang lima cun itu ke tangan Sin Sipoa yang berdiri di hadapannya. Sin Sipoa segera menerima lemparan pedang itu titik. Mendadak air mukanya berubah hebat, berturut-turut ia. Mundur tiga langkah lebar ke belakang, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat, sedang keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh badannya. Kau adalah Kiang. Tanda petik. Kata-kata selanjutnya belum sampai diutarakan, si tamu pencari bunga sudah membentak keras. Setelah tahu siapa aku, kenapa tidak cepat-cepat beberkan seluruh peristiwa keji yang telah berlangsung pada waktu itu. Bentakan dari si tamu pencari bunga ini penuh mengandung hawa napsu membunuh yang hebat, mendatangkan rasa bergidik bagi setiap orang yang mendengar. Pe Tian Ki terperanjat, segera serunya, siapa namanya? Ia bernama Kiang apa? Sin si poa ketakutan, tak sepatah kata pun berhasil diutarakan keluar, ia bungkam dalam seribu bahasa. Suasana dalam ruangan mulai membeku dan penuh ketegangan, di tengah kesunyian yang mencekam hawa napsu membunuh makin menebal di setiap benak para jago. Mo Hang So, si iblis Sinting, kau paksa aku untuk turun tangan membunuh dirimu kembali si tamu pencari bunga membentak dingin. Bab 39 Air muka Sin si poa berubah menghebat, dengan ketakutan ia mundur satu langkah ke belakang. Kau-kau Tanda petik Kau anggap aku sudah mati potong si tamu pencari bunga kembali dengan mati melotot. Kau-kau-kau tidak mungkin masih hidup. Hehehehe Dan amat sayang sekali sekarang aku masih hidup. Kau-kau Tanda petik Aku adalah adik dari Kiang Lang, Kiang Ing adanya. Koma Apa saking kagetnya Pak Tian Ki berseru tertahan, berturut-turut ia mundur tiga-empat langkah ke belakang dengan sempoyongan. Ia tidak menyangka si tamu pencari bunga sebetulnya adalah adik dari Sam Chiat Sin Chun Kiang Lang yang bernama Kiang Ing. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini boleh dikata jauh di luar dugaan setiap orang yang ada di sana. Hehehe titik Iblis Sinting, urusan ini agak sedikit di luar dugaanmu bukan titik jengek si tamu pencari bunga dengan nada dingin. Delapan belas tahun kemudian aku masih hidup segar bugar, rencana yang kalian susun tak berakal berlangsung lagi bukan? Dengan ketakutan si Iblis Sinting menuruh selangkah. Mendadak titik si Iblis Sinting membentak keras, pedang pendek sepanjang tiga cun yang berada di tangan kanannya dengan meninggalkan serentetan cahaya tajam yang menyilaukan matu meluncur ke arah dada Kiang Ing. Serangan yang dilancarkan si Iblis Sinting ini dilakukan dengan kecepatan laksana sambaran kilat, suara jeritan kaget bergema memenuhi angkasa. Bangsat, kurang ajar. Kau cari mati teriaki yang ing penuh kegusaran. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah berhasil meloloskan diri dari serangan lawan, tangan kanan pun dengan menggunakan satu jurus serangan yang hebat balas menghajar tubuh si Iblis Sinting tersebut. Si Iblis Sinting yang melihat serangannya tidak berhasil mencapai sasaran, badannya bagaikan sambaran petir segera berkelebat keluar pintu. Ia bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari kepungan lawan. Mendadak. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu peletian Ki telah menghadang jalan perginya. Jangan pergi, tunggu sebentar bentaknya keras. Menyingkir bukannya berhenti, si Iblis Sinting malah menerjang maju lebih ke depan. Diiringi suara bentakan yang dasyat, satu pukulan melayang ke arah diri petian Ki. Serangan ini dilancarkan tidak kalah cepatnya dengan serangan yang diarahkan kepada diri kyang ing tadi. Pada saat ini si Iblis Sinting sudah punya maksud mengadu jiwa, serangan yang barusan ia lancarkan telah disertai dengan seluruh tenaga sinkang yang dimiliki hingga saat ini, ia bermaksud mencabut nyawa petian Ki di dalam sebuah serangannya ini. HMMM. Kau jangan harap bisa lolos dari sini, teriak petian Ki penuh kegusaran. Telapak tangannya di silang ke depan mengunci datangnya serangan lawan, sedang tangan kanannya laksana kilat mencabut keluar pedang chi yang liong kiam kemudian disapu keluar. Kepandayan silat yang dimiliki petian Ki saat ini sudah pulih hampir mencapai 12 bagian, serangan yang dilancarkan jauh lebih cepat daripada kecepatan si Iblis Sinting. Cahaya tajam yang menyilaukan mati berkelebat lewat, si Iblis Sinting tahu-tahu sudah kena didesak mundur ke belakang. Iblis Sinting. Kau masih tidak ingin menceritakan kisah yang sebenarnya telah terjadi sekali lagi Ki yang ing membentak. Urusan apalagi yang bisa kita bicarakan seru si Iblis Sinting pula tidak kalah dinginnya. Hehehehehe Iblis Sinting, tidak salah. Di dalam pandangan kalian semua menganggap aku Ki yang ing sudah mati, tapi bukan saja aku masih hidup bahkan si Giyok Meijin pun masih hidup, ujar Ki yang ing seraya tertawa dingin tiada hentinya. Apa rasa kejut yang dialami si Iblis Sinting kali ini susah dikendalikan lagi. Kecuali Giyok Meijin, si Tiap Hoa Sianjo pun masih hidup di kolong langit. Ah 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 ah. Kau, Sin Mo Kiam Hek serta si tangan pencabut bunga telah memusnahkan perkampungan Im San Piat Yen, mengatur barisan aneh untuk menjebak kami semua. T. HMMM. Iblis Sinting, rasa-rasanya sikap Ki yang lang terhadap dirimu tidak jelak juga. Tanda petik. Tutup mulut anjingmu. Tanda petik. HMMM. Kau, si tangan pencabut bunga serta Sin Mo Kiam Hek masing-masing orang merebut ketiga orang istrinya, bahkan mencelakai pula dirinya, perbuatan kalian benar-benar terlalu keji. Tanda petik. Ki yang ing mendadak si Iblis Sinting membentak keras. Aku akan mengadu jiwa dengan dirimu begitu ucapan selesai diutarakan, tubuhnya laksana anak panah yang lepas dari busur, meluncur ke depan menubruk diri Ki yang ing tahan kembali Ki yang ing membentak keras. Apa yang hendak kau ingini teriak si Iblis Sinting dengan air muka berubah pucat pasi bagaikan mayat? Siapa yang memerintahkan kalian berbuat begitu? Siapa orang yang berdiri di belakang layar? Tidak ada orang yang memerintah kami, tak ada orang yang berdiri di belakang. Kau sungguh-sungguh tidak mau bicara hilang sudah kesabaran Ki yang ing air muka Ki yang ing ini sudah dipenuhi dengan hawa napsu membunuh yang menggidikan hati, sepasang matanya dengan tajam melototi wajah si Iblis Sinting. Diakah salah seorang pembunuh orang tuaku pada saat itulah Pek Tian Ki bertanya? Tidak salah. Kau sungguh-sungguh adalah adik ayahku benar. Paman, sebenarnya apa yang telah terjadi seru Pek Tian Ki dengan hati tergetar keras? Kau boleh secara langsung bertanya kepadanya. Pek Tian Ki titik. Sekarang ia seharusnya dipanggil dengan Ki Yang Tu. Ki Yang Tu dengan suara berat segera membentak, Sin Sipo A, sungguh mirip sekali penyaruanmu, aku masih menganggap kau adalah seorang manusia baik-baik ini. Hari aku baru tahu bilakah sebenarnya adalah pembunuh ayahku, ayoh, cepat ceritakan kisah yang sebenarnya kepadaku. Wajah Ki Yang Tu penuh diliputi hawa napsu membunuh, semisalnya si Iblis Sinting benar-benar tidak mau buka suara mungkin ia segera akan turun tangan membinasakan dirinya. Air muka si Iblis Sinting berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat. Apa yang harus aku bicarakan lagi serunya? Kurang ajar. Jadi kau cari mati. Diiringi suara bentakan keras, Ki Yang Tu meluncur ke depan dengan kecepatan laksana kilat, pedangnya diputar sedemikian rupa mengancam seluruh tubuh si Iblis Sinting. Serangan yang dilancarkan Ki Yang Tu kali ini luar biasa hebatnya, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, di antara meluncurnya berjuta-juta cahaya tajam. Ia sudah mengirim dua jurus serangan ke depan. Keadaan si Iblis Sinting waktu itu lebih mirip burung yang ketakutan karena ancaman anak panah, sewaktu serangan pedang Ki Yang Tu meluncur datang, mau tak mau, ia harus keluarkan semua tenaganya untuk melawan. Bayangan telapak cahaya pedang berkelebat memenuhi angkasa, dalam sekejap mati ia sudah mengirim dua buah serangan balasan. Kini, masing-masing pihak mulai mengubah posisinya dalam suatu pertarungan mengadu jiwa, siapakalah ia segera akan menggeletak binasa di tengah kalangan siapa lengah ia akan roboh di tangan. Lawan Sekonyong-konyong Tangan kanan Ki Yang Tu yang mencekal pedang melancarkan satu babatan dasyat diiringi tangan kirinya mengirim sebuah babatan kilat mengancam pinggang lawan, dalam sekejap mati bayangan telapak cahaya pedang berkelebat menyilaukan mata, suasana diliputi keseraman. Ketika kedua orang itu sedang melangsungkan suatu pertarungan yang mahasengit, mendadak dari dalam. Ruangan berkumandang keluar suara gelak tertawa yang sangat menyeramkan. Suara itu amat menyeramkan membuat bulu kuduk semua orang pada bangun berdiri. Mendengar suara tersebut Ki Yang Tu berubah air mukanya. Tiba-tiba, suara bentakan keras bergema memecahkan kesunyiannya, Ki Yang Tu kena didesak mundur, tiga-empat langkah ke belakang oleh serangan-serangan yang mematikan dari si iblis sinting. Hei iblis sinting, hingga detik ini masih berani melawan bentak Ki Yang In. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat, bagaikan kilat ia meluncur ke arah si iblis sinting diiringi sebuah serangan totokan yang cepat. Suara dengusan berat memecahkan kesunyian, si iblis sinting tak sempat menghindarkan diri lagi, ia segera roboh ke atas tanah dari mulutnya muntahkan darah segar. Ku bunuh dirimu teriak Ki Yang Tu setelah melihat musuhnya berhasil dibikin roboh, pedangnya diangkat siap ditusuk ke dalam perutnya. Jangan dibunuh mati tiba-tiba Ki Yang In membentak. Ki Yang Tu bergidik, buru-buru ia tarik kembali serangannya dan alihkan sinar matanya ke atas wajah Ki Yang In kenapa tanyanya tercengang. Aku punya care untuk paksa ia berbicara. Ki Yang Tu berdiri melengak, ia tidak mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi, karena ia masih tidak tahu keseluruhan dari peristiwa tersebut. Di tengah kepedihan, wajahnya kelihatan makin bingung makin terharu. Paman, apa sebenarnya yang telah terjadi kembali pemuda itu bertanya. Bukankah kau sudah tahu? Aku titik aku sudah tahu. Maksudmu apa yang diceritakan olehnya adalah palsu. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Kita bisa tanyakan hal tersebut pada seseorang siapa rasa ingin tahu yang bergelora di dada Ki Yang Tu. Susah dipertahankan lagi. Tiap Hoa Sian Chu atau si bida dari kupu dan bunga paman, antara kau titik kau dengan dia benar-benar. Punya hubungan, seru Ki Yang Tu kembali ragu-ragu. Benar titik kami adalah sepasang kekasih yang saling mencintai selama hidup aku merasa menyesal terhadap. Dirinya titik aku tidak seharusnya memberikan tubuhnya buat engkohku. Cinta tak bisa diberikan ataupun diserahkan kepada siapapun titik. Ia membenci diriku, selama hidup ia benci kepadaku, kecuali lidah aku telah mencelakai pula Siang Hawe Igiokli. Tanda petik. Siang Hawe Igiokli. Siapa itu Siang Hawe Igiokli? Kekasihku yang pertama, juga merupakan gadis yang dicintai ayahku. Benar titik dengan bergumam ia menjawab, wajahnya kelihatan begitu terharu, sedih dan murung. Barang siapapun juga rasanya dapat memahami bagaimana perasaan Ki Yang Ing selama ini, sepanjang hidupnya ia pernah mencintai dua orang gadis, tetapi ia telah memberikan kekasihnya itu buat engkohnya, apa sebabnya ia berbuat begitu? Paman, apa sebabnya kau berbuat demikian seru Ki Yang Tu dengan nada cemas? Kenapa kau berikan mereka buat ayahku? Karena aku hormat dan jari kepadanya, selembar jiwaku pernah diselamatkan oleh ayahmu, kejadian itu sudah berlangsung lama sekali, waktu itu aku masih kecil, bila bukan dia yang turun tangan menolong, mungkin sejak dulu aku sudah mati tenggelam di dalam air oleh karena itu, sejak saat itu, hatiku menaruh rasa berhutang budi terhadapnya, setiap kali apa yang ia minta, aku pasti berikan kepadanya titik bahkan sampai kekasihku pun ku berikan kepadanya. Tapi paman cinta tak boleh diberikan kepada orang lain semaunya seru Ki Yang Tu membantah. Benar, dan akhirnya aku tinggalkan kedua orang gadis yang paling ku cintai semasa hidupku ini, hanya sayang. Titik aaaai Ia pun tidak berhasil mendapatkan mereka berdua. Titik Hal ini sudah tentu karena mereka berdua sama sekali tidak mencintai ayahku kembali Ki Yang Tu menimbrung. Mungkin memang begitu, aku masih ingat sewaktu aku tinggalkan diri siang hawe i giyokli, waktu itu air muka gadis tersebut penuh diliputi dengan hawa napsu membunuh, bahkan memaki aku dengan kata-kata demikian, Ki Yang Ing, kau bukan burung yang ada di atas sungai, kau adalah seekor anjing, anjing yang tak berbetulang, makiannya ini selama hidup tak pernah ku lupakan kembali. Titik Ia paling mencintai diriku, dan paling membenci pula diriku, aku tak bisa melupakan dirinya tak dapat melupakan apabila sepanjang hidupku telah mencelakai dan menghancurkan harapan dua orang perempuan buktiran air mata perlahan dua membasai kelopak matanya. Ki Yang Tu pun ikut terharu oleh suasana yang dihadapinya di depan mata, dengan nada menghibur ujarnya, Paman, kita jangan mengungkap lagi peristiwa yang telah terjadi pada masa silam. Benarkah si iblis Sinting, si tangan pencabut bunga serta Sin Mokiam Hek membinasakan ayahku? Benar. Pada waktu itu, si iblis Sinting inikah yang menyaru sebagai Ki Yang Tu tiba dua cuhoa menimbrung dari samping? Benar. Salah, salah titik salah besar, jikalau si iblis Sinting bersekongkol dengan Pek Tian Ki, apakah ia tidak tahu jika Pek Tian Ki sebenarnya adalah Ki Yang Tu? Pertanyaanmu sangat bagus sekali, justru inilah jebakan-jebakan licik yang mereka susun, terang-terangan si iblis Sinting tahu Pek Tian Ki adalah Ki Yang Tu. Tanda petik. Benar sambung Ki Yang Tu memotong ucapan Ki Yang Ying yang belum selesai, sewaktu si iblis Sinting untuk pertama kalinya berjumpa dengan diriku, ia telah memberitahukan kepadaku bahwa aku bernama Ki Yang Tu. Itulah dia, justru si iblis Sinting beritahu kepadamu bila kau bernama Ki Yang Tu adalah bertujuan untuk pancing kau mencari tahu asal usulmu lebih lanjut, mengambil kesempatan yang sangat baik. Itulah ia lantas karangkan satu cerita bohong untukmu titik yaitu apa yang diucapkannya tadi. Tanda petik. Dengan demikian aku akan menganggap orang tuaku sudah meninggal, si pembunuh pun sudah mati, hal ini membuat aku tak dapat menemukan musuh besar lagi. Untuk menuntut balas. Dengan begitu peristiwa berdarah ini pun selama hidup tak akan ada saatnya untuk dibikin terang. Sedikit pun tidak salah. Oh 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 sungguh keji perbuatan-perbuatan mereka. Koma. Benar, keji dan telengas, tapi mereka tidak menyangka. Kalau aku masih hidup di dunia ini. Tanda petik. Tapi mengapa mereka anggapkah sudah mati tanya Ti Yang Tu lebih jauh. Karena aku pernah bergebrak melawan Sin Mokiam Hek Pek Tianki, dan si tangan pencabut bunga telah membokong diriku serta menotok empat buah jalan darah kematianku, kemudian melemparkan tubuhku ke dalam jurang yang dalam. Tanda petik. Paman jelaskanlah peristiwa itu seterang duanya, baiklah Ki Yang Ing tertawa sedisra yang mengangguk. Pertama, orang yang membakar perkampungan In San. Pihakian bukan Ki Yang Lang, api itu berkobar dari arah timur dan barat dalam waktu yang bersamaan. Tanda petik. Kalau begitu api ini dilepas oleh dua orang dalam waktu yang berbareng, sebelum kejadian tersebut aku memang pergi menjumpai ayahmu, tapi aku hanya memberi nasihat kepadanya agar jangan terlalu tegang menghadapi setiap peristiwa, terutama sekali perhatikan ketiga orang istrinya. Koma. Siapa saja di antar ketiga orang itu. Cui meizin, hoa meizin serta tiap hoa suan cu. Terutama sekali si bida dari kupu dan bunga ini, sejak aku tinggalkan ia pergi karena ia punya anak, maka akhirnya ia kawin dengan Ki Yang Lang, ia ada maksud mencelakai engkohku. Lalu secara bagaimana ayahku bisa lenyap tanya seng pemuda penuh perhatian. Hingga kini kematian ayahmu masih merupakan teka teki, tanda tanya ini aku masih belum berhasil pecahkan, cuma ayahmu terbukti benar-benar sudah mati. Mati kembali Ki Yang Tu menyela. Secara bagaimana kau bisa membuktikan apabila ia sudah mati. Aku temukan jenazah ayahmu menggeletak di tengah sebuah tebing di belakang gunung, kematiannya sangat mengerikan. Bukankah kepandayan silat yang dimiliki ayahku sangat lihai? Secara bagaimana ia bisa dibunuh orang dengan begitu gampang? Banar memang diakui kepandayan silat yang dimiliki ayahmu tidak lemah, tetapi di kolong langit masih banyak terdapat jagoan yang memiliki kepandayan silat jauh lebih tinggi dari kepandayannya. Sin Mo Kiam Hek Pek Tian Ki adalah salah satu di antaranya. Apa? Kepandayan silat Pek Tian Ki jauh di atas kepandayan ayahku seru Ki Yang Tu sangat terperanjat. Benar. Tanda petik. Tapi, dalam urutan sembilan jago pedang dari kolong langit, bukankah ia hanya menduduki urutan kedua? Tanda petik. Kau salah, kepandayan silat yang dimiliki Pek Tian Ki jauh lebih lihai dari kepandayan ayahmu, kepandayanku pun hanya lebih tinggi sedikit dari kepandayannya, sedang dia bukan lain adalah kekasih dari Hu Beesan. Apa Ki Yang Tu dan Hu Li Haun hampir bersamaan waktunya berseru tertahan? Apa yang kuutarakan adalah kenyataan, kalian mau percaya atau tidak, itu terserah pada kalian sendiri. Lo Chiam Poe, maksudmu Pek Tian Ki adalah ayahku. Tanda tanya seru Hu Li Haun dengan nada gemetar. Benar. Hu Li Haun membelalakan sepasang matanya bulat-bulat, dengan rasa takut dipandangnya wajah Ki Yang Ing, jelas gadis ini dibuat terperanjat oleh berita tersebut. Setelah ayahmu mati tiga hari, sambung Ki Yang Ing lebih lanjut, Giyok Meijin lantas mengajak sembilan jago pedang dari kolong langit untuk berkumpul di perkampungan Im San Piat Yen. Kecuali mengundang ke sembilan jago pedang dari kolong langit itu, ia pun mengundang pula tiga orang yaitu, si Tangan Pencabut Bunga, si Iblis Sinting serta Hiatelo Okiam Hek. Tanda petik. Siapa itu Hiatelo Okiam Hek guru dari Chu Hoa? Mendengar ucapan tersebut, air muka Chu Hoa berubah hebat. Bagaimana kau bisa tahu guruku adalah Hiatelo Okiam Hek? Karena kau membawa senjata lihai Sam Chiatong, sejak Ki Yang Lang berhasil angkat nama dan tersohor di kolong langit, Ia jarang sekali menggunakan senjata Sam Chiatongnya kembali, pada hari biasa ia serahkan senjatanya untuk disimpan oleh Hiatelo Okiam Hek, maka dari itu setelah Ki Yang Lang mati, senjata Sam Chiatong tersebut masih berada di tangan Hiatelo Okiam Hek. Titik ia merandek sejenak untuk tukar napas, kemudian sambungnya lebih jauh, orang yang diundang datang waktu itu, kecuali Hiatelo Okiam Hek hanya pektian Ki seorang yang sempat hadir, sedang sisanya kedelapan orang jago tak seorang pun yang muncul. Tanda petik. Kenapa tanya Ki Yang Tu tercengang? Sebelum mereka tiba di tempat yang telah dijanjikan, perkampungan Insan Piatian telah terjadi peristiwa yang mengerikan, dalam kenyataannya memang tidak salah, waktu itu ada orang yang berteriak, Ki Yang Lang, kau keji benar titik tetapi ucapan ini hanyalah siasat licin yang sengaja diatur oleh para pembunuh. Tanda petik. Oh 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 sekarang aku paham sudah, mereka berbuat. Demikian tentunya agar orang percaya apabila perbuatan terkutuk itu dilakukan oleh ayahku. Benar. Kemudian secara bagaimana paman bisa dibawa keluar dari ruangan api. Tanda petik. Sewaktu terjadi kebakaran besar, semua orang jadi panik, Mereka terkejut, gugup dan gelagapan, ketika itulah si tangan pencabut bunga serta si iblis sinting turun tangan membinasakan Cui Meijin, Hoa Meijin serta tiap Hoa Shuan Chu. Tanda petik. Bukankah ketiga orang perempuan tersebut punya hubungan gelap dengan mereka selaki yang tu tercengang? Benar, demi terbabatnya rumput ke akar-akarnya, terpaksa mereka berbuat demikian. Sungguh keji perbuatan mereka teriak seng pemuda gemas. Benar, tapi beruntung sekali, waktu itu tiap Hoa Shuan Chu berhasil meloloskan diri dari kematian, sedang Giok Meijin pun berhasil melarikan diri titik hanya sayang akhirnya ia kena dicegat oleh Pek Tian Ki. Tanda petik. Ah 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 lalu bagaimana selanjutnya? Sudah tentu Pek Tian Ki tak berakal suka melepaskan ibumu, waktu itu ibumu memohon kepadanya agar suka melepaskan dirimu. Tanda petik. Pek Tian Ki setuju? Sudah tentu tidak, sedangkan ibumu lantas mengimbangi permintaannya ini dengan satu nilai yang tak terhingga besarnya. Nilai yang tiada terhingga besarnya. Tanda petik. Benar Ki yang ing mengangguk. Siapapun tahu ayahmu telah memperoleh peta rumah berdarah, dimanakah letak peta rumah berdarah itu, hanya Giok Meijin seorang yang tahu. Demikianlah Giok Meijin lantas memberitahukan rahasia tersebut kepadanya. Ayahku hanya beritahu rahasia itu pada Giok Meijin seorang. Karena ayahmu ingin meninggalkan mustikat tersebut untukmu, sebab ia hanya punya kau seorang putra saja, sedangkan kedua orang anak dari Hubbe San serta Tiap Hoa Sian Chu, ia tahu bahwa mereka bukan anaknya, karena belum sampai setengah tahun, kedua orang perempuan itu kawin dengannya, masing-masing orang telah melahirkan semua. Setelah ibuku beritahukan rahasia tersebut kepadanya, apakah pektian Ki memberikan jalan hidup bagiku tanya Ki yang terpenuh kecemasan. Benar Ki yang ing mengangguk, tapi sekali tusuk, ia bunuh ibumu kemudian menendangnya, sehingga jatuh. Kedalam jurang, ketika itulah kebetulan aku mengejar datang dan langsung bergebrak melawan dirinya titik. Setelah mengalami suatu pertarungan berdarah yang sengit sepanjang setengah harian lamanya, terakhir pektian Ki menderita kekalahan di tanganku, tapi pada saat itulah secara tiba-tiba si tangan pencabut bunga munculkan diri di sana, ia melancarkan tangan telengas ke arahku dan menotok empat buah jalan darah kematian di seluruh tubuhku lantas menendang aku masuk ke dalam jurang pula, beruntung aku kena ditolong orang kalau tidak titik aaaai. Sejak dulu aku sudah mati. Tanda petik. Dan bagaimana dengan Giok meizin? Menurut dugaanku, kemungkinan besar ia tidak mati, karena walaupun sudah ku cari di seluruh dasar lembah, tidak berhasil juga ku dapatkan mayatnya. Akhirnya. Waktu itu aku ingin datang mencari pektian Ki lagi, sayang tak berhasil ku temukan manusia terkutuk itu. Kiang Tu mengangguk, setelah berpikir sejenak, tanyanya lagi, lalu, mengapa pektian Ki menghadiahkan namanya kepadaku? Inilah siasatnya yang keji, ia mengharapkan ada orang lain yang turun tangan membinasakan dirimu karena. Menurut dugaannya jikalau di antara kelima orang perempuan itu kecuali Hu Beesan yang tempoh dulu pulang ke perkampungan Louisan Chung terlebih dahulu ada seorang saja yang masih hidup, Maka perempuan ini tentu pergi membinasakan dirimu, kemudian baru pergi mencari pektian Ki yang asli, sekarang kau paham bukan? Hu sungguh keji rencana ini teriaki yang tutak. Tertahan lagi. Benar rencana ini amat keji dan telengas. Paman, justru yang ku herankan selama ini, ia bersikap sangat baik kepadaku. Benar, aku pun percaya ia akan bersikap sangat baik kepadamu, ia tidak ingin membinasakan dirimu tapi ia inginkah setapak demi setapak mendekati sendiri kematianmu, tahukah kau mengapa kau bisa menderita penyakit hati? Ki yang cu menggeleng.